Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat resep yang di request oleh Kak Febri Terima kasih ya Kak, sudah request resep kali ini Jadi kali ini kita akan sama-sama membuat honey castella yang ada dijual di Starbucks Tapi kali ini kita buat dengan versi Joy Candy ya Dan ini bisa dijual dengan harga 2000an Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama, masukkan 1 bungkus milu bubuk ke dalam wajan Tapi untuk api kompornya jangan dihidupkan dulu ya Kemudian masukkan 400 ml air putih Lalu kita masukkan 1 sendok makan gula pasir Dan juga 40 gr tepung mayenah yang sudah kita campurkan dengan sedikit air seperti ini Kemudian sekarang sudah bisa kita hidupkan api kompor Lalu akan kita masak sambil terus diaduk menggunakan api yang sedang hingga mengental Dan setelah mengental seperti ini Matikan api kompor Lalu kita biarkan selama 3 menit Nah disini aku gunakan gelas yang aku dapatkan saat membeli di Starbucks Tapi nantinya teman-teman boleh gunakan cup plastik seperti ini ya Selanjutnya kita akan tuang sedikit flamillo ke dalam gelas seperti ini Setelah itu, ini akan kita biarkan hingga dingin Baru kemudian kita masukkan ke dalam kulkas Sambil kita akan siapkan bahan untuk membuat bolu madu Kita masukkan 2 butir telur Dan juga 40 gr gula pasir Setelah itu akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Selamat menikmati Kemudian sekarang kita akan didikan air Dan setelah air mendidih Kita matikan api kompor Baru kemudian kita akan letakkan wadah Yang berisi campuran terur tadi diatasnya seperti ini Lalu kita akan aduk seperti ini selama 2 menit hingga gula larut Setelah itu sudah bisa kita angkat Baru kemudian kita tambahkan 1 sendok teh madu ke dalamnya Lalu sekarang akan kita mixer hingga mengembang Terima kasih telah menonton! Setelah mengembang Kita masukkan campuran tepung terigu Dan juga tepung maizena Sambil kita ayak seperti ini Kemudian ini akan kita aduk dengan gerakan memutar seperti ini Hingga semuanya tercampur rata Dan pastikan jangan terlalu mengaduknya ya teman-teman Ini harus kita aduk secara pelahan Dan juga dengan cara gerakan memutar seperti ini Agar bolu yang dihasilkan akan tetap lembut Dan setelah semuanya tercampur rata Sekarang saatnya akan kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini Di tahap ini sebenarnya kita tidak harus menggunakan loyang cetakan Dengan ukuran kecil seperti ini Teman-teman boleh gunakan loyang cetakan dengan ukuran besar Dan langsung menuangkan semua adonan ke dalamnya Ini aku gunakan ukuran kecil Karena nantinya akan kita hitung jumlah yang akan kita hasilkan dari takanan bahan yang kita buat hari ini Nah sekarang kita akan tuang sedikit air panas ke dalam wadah seperti ini Lalu kita susun cetakan yang berisi adonan di atasnya seperti ini Dan ini tidak harus gunakan wadah seperti ini ya Teman-teman bisa gunakan semua wadah tanpan panas yang ada di rumah Lalu ini akan kita kukus menggunakan api yang besar selama 15 hingga 18 menit Dan ini adalah hasil dari bolu madu yang sudah kita keluarkan dari dalam kukusan Lalu sekarang kita keluarkan dari dalam cetakan Dan akan kita pecahkan menjadi ukuran kecil seperti ini Terima kasih telah menonton! Kemudian kita keluarkan flamillo dari dalam kulkas Lalu kita masukkan potongan bolu madu di atasnya seperti ini Dan takarannya untuk satu buah cetakan bolu madu Kita masukkan ke dalam satu cup gelas yang berisi flamillo ya Lalu sekarang kita tambahkan wipey cream di atasnya Dan untuk cara membuat wipey cream sendiri agar harganya jauh lebih murah Bisa teman-teman lihat di video aku sebelumnya ya Atau teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi nanti Selanjutnya bisa kita tambahkan topping sesuai selera Di sini aku tambahkan topping sesuai jagung dan juga sedikit taburan bubuk miloh di atasnya Nah akhirnya harika Stella ala Joy Candy sudah jadi Bagiku resep kali ini sangat mudah tapi terlihat sangat mewah Bahkan ini bisa kita jual dengan harga 2000an loh Jadi juga akan cocok jika kita jadikan sebagai jajanan anak sekolah Dan teman-teman harus coba di rumah ya Dan aku juga berharap semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi baru bagi kita semua Bagi teman-teman yang ada mencoba resep ini di rumah Aku akan sangat senang sekali jika teman-teman mau berbagi pendapat kalian tentang rasa dari resep satu ini Dan teman-teman mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena itu akan semakin membuat aku bersemangat dalam membagikan resep uni lainnya Terima kasih, sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman